Intro Inilah salah satu penangkaran Jalak Suren milik Heri Bandung, warga di Dusunyanan, Desa Jimbung, Kecematan Kalikotes, Kelaten, Jawa Tengah Kicauan merdu burung Jalak Suren terus terdengar di dalam rumahnya, tempat ia memelihara dan melakukan penangkaran Heri sendiri adalah salah satu dari puluhan penangkar burung Jalak di Dusunyanan yang hingga kini masih bertahan Memulai usaha sejak tahun 2003, Heri cukup berpengalaman dalam melewati pasang surut usaha penangkaran burung Heri mengaku jika sebelumnya ada ribuan penangkar burung Jalak Suren di kampungnya Namun karena persaingan dan kehabisan modal, banyak diantaranya yang kemudian gulung tikar dan tinggal ratusan saja yang masih bertahan Di Dukunyanan Desa Jimbung sendiri, kini tersisa lima puluhan penangkar dengan ribuan pasang burung Jalak Suren Sebagai pecinta burung kicau, Heri mengaku usaha dan bisnis Jalak Suren hingga kini masih menjanjikan dan bisa menopang perekonomian keluarga Usaha penangkaran burung Jalak Suren Mulai saya lancar itu dari tahun 2003, Alhamdulillah sampai 2019, masih tetap Menjaga penangkaran burung Jalak Suren Penyalanan bisa disebut dengan kampung Jalak Sempur Usaha penangkaran burung Jalak ini hingga saat ini masih menjanjikan juga Bisa menopang perekonomian keluarga Ini kalau misalkan tidak gulung tikar, peternak jalan di Petalim ada mungkin sekitar 1.500 tahun Kalau sekarang sekitar 2.500 tahun Mungkin sekitar 2.500 tahun Kalau sekarang Kalau yang sudah Berarti ya, yang ditangkarkan itu ribuan pasang Meski masih menjanjikan dari segi bisnis Namun untuk penghasilan, Heri mengakui pendapatan yang jauh menyusun Saat ini setiap bulan, ia hanya bisa menjual 12 pasang Jalak Suren yang masih berumur 22 hari Dengan indukan sekitar 20 pasang burung dan hasil penjualan yang mencapai beberapa juta Sementara di saat kejayaannya dulu, penjualan Jalak Suren bisa meraup untung puluhan juta rupiah dalam sebulan Dari Kelaten Jawa Tengah Haria di Jogja TV Dari Kelaten Jawa Tengah Dari Kelaten Jawa Tengah